Nah oke guys, kali ini kita bakal lanjut konten yang kemarin yaitu apa? Yaitu buka-bukaan treasure map di Bukit Sands Nah sebelum kita memulai mencari peta harta karun itu Aku saranin kalian untuk merubah pengaturan bahasa kalian ke bahasa Indonesia Karena apa? Karena disini aku menggunakan bahasa Indonesia ya guys ya Jadi supaya kalian tidak bingung dan kalian tidak usah bertanya-tanya lagi Bang ini kok namanya beda, kok namanya itu beda gitu ya guys ya Jadi silahkan kalian ubah dulu bahasa kalian ke bahasa Indonesia Kalau sudah, let's go! Kita langsung cari aja peta harta karun tersebut Oke guys, untuk lokasi yang pertama ini ya Kita bakal mulai buka-buka peta harta karun di Bukit Sands Halo celuri, halo jeruk, halo Bang Silvin Oke untuk peta harta karun yang pertama kita coba buka Untuk namanya adalah peta harta karun stasiun ya Kita coba lihat, nah bentuknya seperti ini guys Bentuknya seperti ini dan ini kebetulan aku sudah ada di depan lokasinya Dan ini aku juga lagi ditemanin oleh teman-teman dari mid Ada glory, ada silvin, ada jeruk, ada marlong, sama ada silim Tapi silimnya dia lagi ngambil peta ya guys ya Nah untuk lokasinya ini, untuk peta harta pertama itu ada disini ya Ada disini, kalian bakal menemukan ada halter disini Nah kalian pergi aja di belakang halter disini, kalian bakal menemukan ada tumpukan tanah guys Tinggal kita gali aja Tumpukan tanah ini dan kita bakal mendapatkan achievement dan juga galeri ya Kita lihat isinya, kita bakal dapet skill point 200 Wow lumayan 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 ya Oke kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya Nah kemudian untuk lokasi peta harta yang kedua Kita lihat dulu ya, kita buka dulu peta hartanya Oh iya sorry guys, aku lupa ini untuk peta harta karun yang kedua ini Aku bukanya itu peta harta karun motel ya tadi Sebelum aku record itu gak sengaja kegali Karena aku kira itu item biasa kan Nah untuk lokasinya itu masih cukup dekat dengan yang pertama tadi Jadi tempatnya ada di belakang motel situ ya guys ya Kalian tinggal ikutin aja kemana aku pergi guys Nah di belakang motel ini kalian bakal menemukan ada tumpukan ban bekas ya Disini ya, kalian tinggal gali aja Kemudian kalian bakal mendapatkan berangkas ini Tinggal kita buka dan kita mendapatkan 400 skill point Oke dan untuk lokasinya, kalau misalnya kalian lupa Lokasinya ada di sekitar sini guys Oke kalau gitu kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya Oke untuk peta harta yang berikutnya kita buka dulu peta harta kabin dengan pemandangan laut Kita coba baca dulu Nah kabinnya seperti ini ya Dan kebetulan ini aku sudah ada di lokasinya Itu lokasinya dimana bang? Nah lokasinya itu ada di sebelah kiri map sini guys Jadi ada kabin yang di depannya itu ada lautnya Nah di sebelah sini ya guys ya Nah kalian kalau misalnya sudah sampai sini Kalian tinggal menuju aja di sebelah kiri rumah Kesini Nah disini kalian bakal menemukan ada tanda keong Nah ini tinggal kita gali saja Dan kita mendapatkan galeri dan achievement yang baru Wow ini dapet 1000 ya kalau gak salah Nah cukup nice 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 Oke kalau gitu kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya Nah untuk lokasi yang berikutnya kita buka dulu peta harta karun yang bernama taksirat anekdot Oke kita baca dulu Nah tampilannya seperti ini ya guys ya Ada pohon gede sama ada batu-batuannya Dan ini aku sudah ada di lokasinya guys Seperti biasa ya Itu lokasinya ada dimana bang? Itu lokasinya ada disini guys Nah ada di perempatan sini ya guys ya Deket lab penelitian Genova Nah kalian bakal menemukan ada pohon gede ini yang ada lingkaran beton di bawahnya Kalian tinggal menuju aja ke tempat bendera ini dan kemudian kalian gali aja guys disini Oke kita dapet ini dan kita juga dapet galeri Kita coba buka kita lihat isinya adalah skill point 400 Wah lumayan ya guys ya Oke kita lanjut ke lokasi yang berikutnya Nah untuk lokasi yang berikutnya ini jujur agak aneh ya guys Karena ini agak gak sesuai Oke jadi untuk treasure map yang berikutnya namanya itu layton Kita coba baca dulu Nah harusnya kan bentuknya kan seperti ini kan Jadi itu kayak kabin warna merah putih Tapi disini ada kencerangin sama buat Gak tau ini mungkin buat bensinnya ya Nah tapi kalian gak perlu khawatir karena kita sudah menemukan tempatnya Jadi kalian tinggal ikutin aku aja Nah ini lokasinya ada dimana? Lokasinya itu ada di dekat motel yang di paling awal guys Yang paling awal kita mencari harta ya Kalian tinggal maju aja kesini Posisinya ada disini Hingga kalian ada di belakang rumah ini Kemudian kalian menuju ke bawah tower sini guys Nah di tower sini kalian bakal menemukan ada beruang mainan ya Oke langsung kita gali aja Dan kita akan mendapatkan harta karun layton Akhirnya setelah sekian lama Dan kita mendapatkan tas kecil 1000 silver Hmm lumayan ya Oke kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya Oke untuk lokasi yang berikutnya Kita buka dulu untuk peta hartanya Kolam kembar ya guys Kita baca dulu Nah ini lokasinya kayak gini Ada dua kolam kembar di tengah hutan kayak gini Tapi kalian gak perlu khawatir buat nyarinya Karena seperti biasa aku sudah ada di lokasinya guys Itu lokasinya ada dimana bang Ini lokasinya ada di sebelah sini ya guys ya Ada di sebelah sini guys Deket dengan Raven Shelter Ada di samping jalan sini Kalau misalnya kalian udah kesini Kalian tinggal masuk ke kolamnya aja Kenapa sih Nah kalian bakal menemukan ada batang disini ya Ini tinggal kita gali aja Oke seperti biasa kita dapet galeri Dan kita dapet achievement Kita buka kita lihat isinya Wow dapet 1000 silver ya Lumayan Oke kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya Nah untuk lokasi yang berikutnya Kita buka peta harta karun kita dulu ya guys ya Itu namanya adalah peta harta karun di seberang sungai Kita lihat dulu Nah tampilannya seperti ini ya Dan seperti biasa aku sudah ada di lokasinya guys Itu lokasinya ada dimana bang Lokasinya ada disini guys Ada di sebelah kiri map Bukit Sense ini ya guys ya Kalian tinggal menuju ke sini aja Kalian bakal menemukan kabin seperti ini Atau apa ini namanya Dermaga kali ya Dermaga seperti ini Kalau misalnya sudah Kalian tinggal ikutin aja dermaganya Maka di pojok sini kalian bakal menemukan Ada sesuatu yang bisa kita gali Oke kita gali dulu Dan kita akan mendapatkan achievement dan galeri Seperti biasa Kita buka dan kita mendapatkan 2500 silver Wow lumayan banget sih Oke kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya guys Nah untuk lokasi yang berikutnya Kita buka dulu mapnya Namanya adalah Tiga pohon Oke kita baca dulu Nah untuk gambarnya seperti ini ya guys ya Gambarnya seperti ini Dan seperti biasa aku sudah ada di lokasinya Lokasinya itu ada disini guys Ada disini ya guys ya Di dekat ruas barat Highway Kalian ke bawah sini aja Kalian bakal menemukan ada Tiga pohon kembar disini guys Nah kalian tinggal menuju aja ke bawah pohonnya Dan kalian akan menemukan Ada ranting Nah kita tinggal gali aja Oke Langsung saja kita buka Kita lihat kita dapat apa Wah Ionic membrane Lapan wah itu lumayan banget dong Oke kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya Oke Untuk lokasi yang ke sembilan Ini kalau gak salah yang ke sembilan ya guys ya Kita bakal buka peta harta yang bernama Kemacetan lalu lintas Oke kita baca dulu Nah seperti ini ya guys ya Untuk gambarnya Dan kebetulan Dan seperti biasa juga Ini aku ada di lokasinya Lokasinya itu ada dimana Lokasinya ada di sebelah kiri map sini Ada di perbatasan antara Bukit Sand sama Kota Low City ya Nah kalian bakal menemukan ada bis sama taksi disini Kalau misalnya kalian sudah menemukan itu Kalian tinggal mundur ke belakang sini aja Mundur ke belakang sini dan kalian akan menemukan Ini glory ngapain Menemukan ada batu di depan jalan Kita tinggal galih aja disini Oke dan kita akan mendapatkan yang namanya macet Oke kita coba buka Ini zombie ngapain dah Wah cakep 2500 silver ya guys ya Nice Oke kita bakal lanjut ke treasure map kita yang terakhir Nah untuk peta harta karun yang terakhir ya Kita buka dulu untuk namanya adalah Harta karun gilipon Nah untuk gambarnya seperti ini Dan seperti biasa Aku sudah ada di lokasinya guys Lokasinya ada dimana Kita masih di Bukit Sand dan ini cukup dekat dengan Raven Shelter ya Di depan Raven Shelter kalian bakal menemukan ada danau di depannya Nah kalian kesini kemudian Kalian tinggal cari aja ada batang di pinggir danau sini guys Oke kita tinggal galih aja Oke coba kita buka Apa yang kita dapetin Kita mendapatkan 40 Wow 4000 ya Nah oke guys sekian untuk pencarian harta karun kita di Bukit Sand Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Mint Ada Lord Lim, ada Gloria, ada Sylvan juga Telah membantu konten ini untuk mencari peta harta karunnya ya guys ya Like jika kalian suka dengan video ini Silahkan share jika kalian merasa video ini bermanfaat Aku kayak ngucapin selamat malam dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax